Mereka peringatan hari jadi kota Palangkaraya yang ke-62 dan hari jadi pemerintahan kota Palangkaraya yang ke-54 tahun, pemerintahan kota melalui dinas pendidikan setempat menyelenggarakan kegiatan gepiar kecapi dan karungut yang dilaksanakan di Tugu Soekarno Jalan Es Parman, Kota Setiba. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya, Jauh Umi Mastikai ini, diikuti sebanyak 169 siswa sekolah dasar sekolah Palangkaraya. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota menyampaikan, jika perkembangan teknologi telah banyak membawa perubahan pada minat anak untuk mengenal permainan dan budaya lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan dan tindakan untuk kembali memperkenalkan kesenian tradisional seperti kecapi dan karungut kepada pelajar sekolah dini. Umi juga berharap kesenian lokal seperti kecapi dan karungut dimasukkan dalam program pendidikan tambahan atau kegiatan ekstra kurikuler di setiap sekolah yang ada di Palangkaraya. Kecapi dan karungut merupakan salah satu warisan leluhur yang amat sangat wajib kita lestarikan, kita jaga. Karena di era yang serba modern, anak-anak sudah mulai tergerus dengan gadget-gadget dan modernitas, sehingga harus dikembangkan dari sejak dini, dari usia SD, agar bisa ada penerusnya nanti. Karena kalau kita tekankan ketika sudah menjadi anak-anak dewasa, itu agak susah. Tapi kalau dari kecil, ini sangat pas dan bisa jadi sarana bermain kembali ke kearifan lokal. Jadi kegiatan ini dalam rangka Hut Kota Palangkaraya ini sangat kita sabut baik. Dan kita dari pemerintah kota tidak hanya berharap sampai di sini saja, tidak hanya di event-event Hut Kota saja, tetapi di setiap kesempatan, di setiap harinya, di sekolah-sekolah dasar itu ada dikembangkan semacam ekstra kurikuler kesenian daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Syahdin Hassan menjelaskan, jika sejak tahun lalu, pemerintah kota telah menetapkan ada 32 jenis kegiatan yang dimasukkan dalam program pendidikan tambahan atau ekstra kurikuler, termasuk kecapi dan karungut. Kita tahun lalu sudah menetapkan ada 32 kegiatan ekstra kurikuler yang diatur oleh peraturan dari Kota Palangkaraya, yang diantaranya itu adalah karungut dan kecapi. Oleh karena ini, hari ini merupakan hari yang pertama kita mengimplementasikan peraturan itu dan kita berharap besok lusa akan terus tunggu berkembang. Syahdin menambahkan, jika dalam waktu dekat, pihaknya bersama Dinas Kebudayaan Pemerintah Setempat akan mencoba memacakan rekor muri dengan memainkan kecapi dan karungut terbesar se-Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim Liputan Permata TV mengabarkan.